Intro Konflik dua janda seksi Dewi Persik dan Julia Perez kian memanas di ranah hukum dengan status tersangka yang kini disandang Julia Perez akibat pelaporan Dewi Persik kepada dirinya Langkah damai yang dilakukan keduanya beberapa waktu lalu rupanya bukan jalan akhir bagi pertikaian dua artis kontroversial ini Bahkan Juppe menuding jika Dewi Persik tidak sungguh-sungguh berniat mencabut laporannya pada pihak berwajib dimana dari pihak kepolisian mengaku tidak pernah sama sekali menerima putusan resmi dari Dewi Persik untuk mencabut pelaporan dirinya kepada Julia Perez Ternyata semuanya ini adalah kebohongan itu tidak benar Jadi Dewi Persik tidak pernah mencabut laporan seperti yang dia beritakan kepada media dia tidak pernah cabut laporan dia malah merekting ya aku lihat sebenarnya akting saya lihat tadi di berita dia kaget shock dan dia bilang saya sudah cabut laporan loh tapi ternyata tanggapan dari pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa ini bukan tempat main-main dan ini lembaga kepolisian yang tidak bisa sembarangan orang itu melaporkan asal main cabut karena ini kan sudah penyidik itu sudah melihat kejadian-kejadian seperti apa sehingga dia memutuskan bahwa Julia Perez ini menjadi tersangka iya sepanjang ada penyelesaian dengan baik mungkin ya bisa saja ya bisa saja dicabut tapi kalau memang tapi yang jelas belum, belum melakukan pencabutan saya bingung ya ada seseorang yang lagi menari di atas pendaritan orang saya cukup, cukup apa ya kecewa sekali jujur saya kecewa sekali dia bisa berpura-pura sedih prihatin dengan terhadap saya sementara dia mengetahui semua ini jika Dewi Persik terus memperpanjang kasus hukum dirinya bersama Julia Perez maka Juppe pun akan melakukan hal yang sama nama DP yang kini sudah berada di Polda Metro Jaya terkait pertikaian keduanya di lokasi syuting beberapa waktu lalu itu tampaknya akan terus diperpanjang oleh DP sekarang tinggal bagaimana keduanya membuktikan siapa yang salah atau yang benar sehingga tidak terjadi fitnah yang berkepanjangan antara keduanya kalau masalah dendam atau tidak ditanyakan saja lah sama Dewinya saya jujur saya sudah capek saya sudah mengupayakan begitu banyaknya upaya perdamaian ataupun langkah yang saya lakukan buat ini supaya tidak terjadi seperti ini tapi ternyata apa yang dia tempuh sebuah kebohongan demi kebohongan dan demi kebohongan demi kebohongan lagi semua akhirnya kan dengan Juppe mengatakan saya pembohong wah makanya hati-hati kalau ngomong Mbak Juppe kamu tuh udah tua usianya itu lebih tua daripada saya kalau ngomong itu harus yang dewasa dong rangpul saya saya tuh yang lebih muda daripada kamu saya sudah diam tapi kamu malah seenak udelnya bingatakan saya tuh pembohong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati